Hari ini para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di istana untuk menghadiri acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo. Acara ini menjadi momen spesial karena sekaligus menandai hari kerja terakhir para Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Meski cuaca terik, para Menteri tampak tersenyum cerah saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengonfirmasi bahwa mereka diundang untuk santap siang bersama Presiden Joko Widodo. Erlangga juga menyampaikan rasa syukur atas pencapaian Kabinet selama lima tahun terakhir, khususnya dalam menghadapi berbagai krisis termasuk pandemi COVID-19. Beberapa Menteri terlihat santai dan tersenyum seperti Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perdagangan Yul Kifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tiadi. Bahkan Menteri Kooperasi dan UKM, Tengten Mas Duki datang dengan angkrab berjalan bersama rekan-rekannya. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, juga berkesempatan berfoto bersama para wartawan di istana. Begitu pula dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarin yang meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan wartawan. Nadiem menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungannya dalam transformasi pendidikan selama lima tahun terakhir. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Aridi Payana mengatakan bahwa makan siang ini merupakan pertemuan terakhir yang santai antara Presiden Jokowi dan para Menteri. Jokowi diperkirakan akan tetap bekerja pada hari kerja terakhirnya, termasuk menerima tamu untuk membahas kelanjutan program-program prioritas. Jokowi diperkirakan akan tetap bekerja pada hari kerja terakhirnya, termasuk menerima tamu untuk membahas kelanjutan program-program prioritas.